Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Napit di channel Joshua Napit Banyak banget yang request untuk Napit bahas video atau upload video lagi yang berkaitan dengan Vespa Ya ada beberapa kebetulan memang ada rezeki dan ada 2 Vespa di rumah Ada 2 jenis seperti yang kalian bisa lihat di samping Napit yang bagian sini Itu ada Vespa GTS Super 150 Kemudian yang di belakang Napit ini ada Vespa Sprint Anniversary 10 tahun Vespa di Indonesia By the way ini motor for sale ya So teman-teman di video kali ini Napit juga kebetulan pengen sharing ke kalian Tentang kira-kira apa saja sih yang perlu kalian perhatikan di Vespa kalian Simpelnya 7 tips untuk pengguna Vespa Matic Modern di Indonesia Yes, Napit akan sharing karena kebetulan udah ada 2 Vespa Dan Napit merasakan beberapa hal yang perlu Napit sharing ke kalian pastinya Napit harap ini bisa jadi referensi buat kalian untuk kalian yang sudah punya Vespa Atau kalian yang masih ingin membeli Vespa Jadi kalian bisa jadikan ini sebagai pertimbangan kalian Jadi atau enggak dan ke depannya apa yang harus kalian lakukan untuk Vespa kalian Basicnya sendiri Napit ada 2 Vespa dan yang satu sudah kurang lebih setahunan dipakai Yang satu baru beberapa bulan, kilometernya juga masih 0 Masih fresh banget diparkir mulu Jadi buat kalian yang kepingin bisa langsung aja DM di Instagram Napit Ini yang anniversary include helmnya Reviewnya ada di atas Yang pertama harus bener-bener kalian perhatikan buat para pengguna Vespa Yaitu adalah tekanan angin teman-teman Vespa ini terkenal banget dengan motor yang sangat-sangat empuk Mungkin buat kalian yang motor pertamanya Vespa Metik modern maksudnya Itu kalian gak akan ngerasakan betapa empuknya motor ini Even sama motor yang Napit punya satu lagi Yaitu si Yamaha X-Maxi Skui Motor ini kedua ini jauh lebih empuk Jauh banget Mungkin itu salah satu yang membuat harga motor Vespa ini sangat mahal teman-teman Kenyamanan ya Mungkin kok di dunia mobil Kayak kalian naik mobil Jepangan Terus pindah ke mobil Eropa Berhubungan dengan suspensi yang sangat empuk itu Jadi membuat kita rasanya itu Kalau anginnya kempes atau anginnya kurang Itu gak terasa teman-teman Jadi kalian harus bener-bener sering cek Sering-sering kontrol angin ban Untuk angin ban depan Ban belakang itu kalian harus kontrol banget teman-teman Karena memang Saking empuknya Gak kerasa dimana Ban itu lagi anginnya full Atau anginnya pas Itu gak kerasa Kalau anginnya lagi kurang Itu juga gak kerasa Jadi yang kerasa emang Ya empuk aja gitu loh Enak terus Dan Di saat anginnya kempes pun Napit ngerasa Salah satu ciri sepeda motor ya Kalau angin kempes itu Kita ada di Marka jalan Dia akan terasa kayak Oleng-oleng gitu teman-teman Tapi di Vespa ini gak Jadi Kalian harus bener-bener Perhatikan Angin ban kalian Itu dia teman Tips yang pertama Kemudian Tips yang kedua adalah Jaga kebersihan Vespa kalian Iya sebenernya Semua kendaraan harus dijaga kebersihannya Sih teman-teman Cuman Di Vespa ini Mungkin perlu Harus Menjadi Prioritas lebih Kenapa? Karena Vespa sendiri Banyak sekali bagian yang crow Kalau kalian gak Sering-sering bersihin Akan Muncul Watermark Dan Ada banyak bercak-bercak Dan gak enak banget Dilihat Terutama di bagian chrome Chrome-crome-nya banyak banget Ini ada di list lampu Di depan Kayak gini juga Ini bahkan Satu bodinya Juga kincelong Perlu diperhatikan banget Dan ini Besi Yang mana kalau Amit-amit karhatan Itu Sangat Susah sekali Untuk Kalian Ubah Untuk kalian perbaiki Atau kalian modifikasi Atau kalian beli part Orinya Yang pasti Bahan besi Lebih mahal Berkali-kali lipat Dibanding Motor-motor Jepang Yang lain Nah Berkaitan dengan Kotor dan karat Kalian juga perlu Perhatikan Bagian Floorboard Vespa-nya Di bagian Floorboard Vespa ini Itu Sangat Apa ya Tidak ada Resapan airnya Jadi di bagian Floorboard Itu Sering kali Kalau habis nyuci Itu Air Menggendang disitu Dan kalau lama-kelamaan Bisa menyebabkan karat Karat itu menyebar Bahaya banget Bisa menyebar ke bagian lain Dan Seperti yang Amit udah bilang tadi Karat ini Harus membuat kalian Entah ganti Bagian tersebut Sehingga Kalau kalian ganti Partnya akan cukup mahal Teman-teman Jadi sayang banget Alangkah baiknya Untuk kalian rawat aja Kalau bisa jangan sampai berkarat Bagian ini Bagian floorboard ini Harus kalian benar-benar Perhatikan Untuk kering Karena kalau gak kering Akan bisa Berkarat Dan Ya Gampang kotor juga Sebenernya Di bagian floorboardnya itu Teman-teman Kemudian Kita lanjut ke tips yang keempat Yaitu adalah Perhatikan Waktu service Beberapa Tipe Vespa Terutama di Yang bagian Trivi Yang masih trivi ya Itu Salah satu penyakit utamanya Adalah Getar Atau Ya getar sih teman-teman Kayak gredek lah Mungkin bahasa Jawanya Itu Sering kali terjadi Itu sering kali terjadi Kalau Kalian telat-telat Service teman-teman Jadi kalian harus benar-benar Perhatikan Buku servisnya Dan kalau bisa Service di tempat yang resmi Perhatikan juga Olinya Apa yang perlu diganti Kira-kira Apa yang Sudah waktunya Ganti-ganti Jangan ditahan-tahan Karena memang Ini demi Kenyamanan Dan Durability Vespa Kalian sendiri Karena kalau Gak dirawat benar-benar Salah satu penyakit yang Napit sendiri Paling gak suka Adalah gredek Tapi Informasinya Di bagian Atau di Pembaruan mesin Yang ada sekarang ini Yaitu di tipe IGET Ini Kemungkinan untuk terjadi Gredeknya jauh lebih kecil Informasinya begitu Tapi alangkah baiknya Kita jaga aja Teman-teman Supaya gak gredek Dengan cara Kita servis rutin Dan tepat waktu Tips yang kelima Tips kelima Buat kalian semua Yaitu Hindari berboncengan Dengan beban yang berlebih Mungkin untuk di Vespa GTS ini Gak terlalu dikhawatirkan Karena memang Topangannya Di bagian belakang itu Ada dua suspensi Jadi dia Gak akan cenderung Berat kanan Atau berat kiri Jadi akan Kalau berat Yang kita bonceng Atau kita sendiri Yang Mungkin kalau sendiri It's okay ya Kalau boncengan Terus yang parah banget Itu gak bahaya Tapi kalau yang satu ini Si Sprint Atau Sprint Primavera LXS Itu cukup berbahaya Karena memang Suspensi di bagian belakangnya Hanya ada satu Teman-teman Jadi Kalau gak salah Di bagian Kiri aja Di bagian kiri aja Yang bagian belakang Jadi Tentu Topangannya Gak akan sempurna Bagian kanan Dan kirinya Jadi Bisa menceng Dan itu Sangat bahaya Banyak sekali Yang harus kalian ganti Dan Cukup mahal Kembali lagi Part-part Vespa ini Cukup mahal Jadi kalian Harus waspada Dan Antisipasi lah Supaya gak perlu Mengganti Yaitu dengan Cukup menghindari Penggunaan Vespa ini Untuk menggunakan Membawa barang-barang yang berat Atau berboncengan yang Overload Yang berat-berat banget Jadi Dihindari lah teman-teman Karena Bisa menceng Berhubungan dengan Kunci kontak Oke Napit ambil dulu Baru beli Vespa Atau apa Kalian akan mendapatkan Dua jenis kunci kontak Yaitu Kunci coklat Dan kunci biru Atau Ini mungkin Buat kalian yang belum tau Napit akan sharing Jadi Dua kunci ini Sama Sama-sama bisa dibuat Nyalain Vespa Buat buka jok Dan lain-lain Semua bisa Sama fungsinya Cuman Yang perlu kalian ketahui Bahwa Kunci yang warna Coklat Ini adalah Master Key Dan yang biru Ini adalah Service Key Perbedaannya Cukup signifikan Teman-teman Karena di bagian Master Key ini Terdapat sebuah Chip Yang Punya Passcode khusus Sama Dengan Echu Di setiap Vespa Di saat kalian Kuncinya hilang Kalian Hanya perlu Meng-copy chip Yang ada di dalam Passcode Yang ada di dalam Master Key ini Ke kunci yang baru Alias kunci biru Jadi Sangat disarankan Atau Kalian punya Vespa Pakailah yang kunci birunya aja Jangan pakai kunci yang Coklat Karena kalau kunci coklat Ini adalah Master Keynya Teman-teman Jadi amit-amit Kalau hilang Yang coklat Kalian harus ganti Sama Echu-ecunya Dan itu bukan Harga yang murah Teman-teman Nah Kemudian lanjut Ke tips ke tujuh Tips terakhir Buat kalian Pengguna Vespa Dari Napit Buat kalian yang Tingginya Agak-agak Mepet-mepet Nah Buat kalian yang Bingung ini Pengen beli Vespa Pengen beli Vespa Tapi kok Tinggi Pengen pakai Vespa Tapi kok Kayaknya Jinjit-jinjit Mulu Nah Jadi gini teman-teman Pada dasar Vespa ini Bukan sebuah motor Yang tinggi Sebenarnya Motornya tuh Tingginya sama-sama aja Sama motor yang lain Ya mungkin ada Lebih tinggi sedikit Aja Tapi yang membuat Dia semakin Terlihat tinggi Di saat kita pakai Semakin jinjit Di saat kita pakai Ya itu adalah Bagian joknya Bagian jok Atau Ya Saddle-nya Ini sangat lebar Teman-teman Jadi membuat kita Mengkangkang gitu Megagah gitu Kalau di saat naik Membuat kita Harus jinjit Nah Ada tips dari Napit Untuk buat kalian Yang pengen beli Vespa Tapi kok Kayaknya ketinggian Atau kalian udah punya Vespa Tapi ngerasa Nggak nyaman Karena cukup tinggi Kalian bisa beli Lowering kit Lowering kit ini Ya contohnya kayak gini Lowering kit itu Akan mereposisi Suspensi belakang kalian Jadi si motor kalian Akan jauh lebih rendah Jauh lebih nyaman lagi Buat kalian yang tingginya Ya Agak so-so lah Jadi kalian bisa Lebih nyaman lagi Pakai Vespa Vespa ini Nah Tapi Ada Saran juga dari Napit Ada masukan Bahwa belilah Lowering kit yang Cukup oke Yang brandnya Sudah dikenal Dan sudah terjamin Seperti Zelyoni Napit sih taunya Zelyoni Kalian bisa cari-cari lagi Kira-kira Lowering kit apa yang cocok Dan recommended Buat Vespa Vespa ini teman-teman Karena Kalau Lowering kit yang Sorry Unbrand Atau yang Dan tanda kutip Nggak jelas Itu cukup bahaya Bisa membuat CVT kalian Atau dudukannya itu Bisa patah Dan itu Lebih parah lagi Dan lebih banyak lagi Yang harus kalian ganti Jadi Saran dari Napit Alangkah baiknya Kalian beli Lowering kit Buat kalian yang Merasa ketinggian Tapi yang Cukup Branded Atau yang cukup Terkenal Karena Pasti kualitasnya Juga jauh lebih Terjamin Nah Itu dia teman-teman 7 tips Buat kalian Para pengguna Vespa Atau 7 tips Yang perlu kalian ketahui Buat kalian yang Ingin membeli Sebuah Vespa Matic Modern Kedepannya Itu yang perlu Kalian perhatikan Tips-tips Yang bisa kalian Manfaatkan Bisa kalian terapkan Ke motor Vespa Kesayangan kalian Atau Calon motor Vespa Kesayangan kalian So Terima kasih teman-teman Buat kalian yang Sudah menonton Kalau kalian suka Video ini Kalian bisa Klik like Juga subscribe Channel Napit Dan follow Instagram Napit Di Napitomotif Itu Buat kalian yang Penasaran Napit riding-riding Pake motor-motor ini Atau Pake Disitu Ada si X-Max juga Subscribe channel ini Dan Terima kasih Buat kalian yang Sudah menonton Keep safety Hati riding di jalan Bye-bye Napitomotif Cabut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.